meski sudah dimulai pembelajaran tatap muka atau PTM di tingkat sekolah dasar hingga menengah atas hal tersebut belum semuanya diterapkan di tingkat perguruan tinggi di kota Bandung yang masih memfokuskan sistem pembelajaran daring pihak universitas atau perguruan tinggi hanya membolehkan mahasiswa melakukan PTM bagi yang sudah menjalani vaksinasi proses pembelajaran tatap muka atau PTM belum sepenuhnya dilakukan di tingkat universitas dan perguruan tinggi di wilayah kota Bandung seperti halnya di Universitas Pasundan meski sudah diperbolehkan untuk menggelar PTM Universitas Pasundan masih memfokuskan sistem pembelajaran secara daring dalam masa tahun ajaran baru seperti pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru pun dilakukan secara daring Rektor Universitas Pasundan menegaskan pihak yang masih mengantisipasi pandemi COVID-19 yang belum usai meski demikian di tahun ini Universitas Pasundan pun menjadikan tahun ajaran ini sebagai momentum akselerasi kebangkitan di masa pandemi akselerasi kebangkitan di masa pandemi artinya itu untuk memberikan semangat bahwa kita walaupun dalam keadaan terbatas tetap kita harus bangkit bangkit semuanya bangkit ekonominya harus bangkit kehidupan sosial politik harus bangkit kehidupan pendidikan harus bangkit kehidupan peradaban harus bangkit tidak terbatas karena kita pandemi ini mudah-mudahan bisa memberikan semangat kepada kita semua dan insyaallah mungkin pandemi nanti sudah berlalu dan menjadi pihak universitas pun mengembalikan kepada orang tua murid jika ingin melakukan proses pembelajaran tetap muka dan hanya memperbolehkan mahasiswanya melakukan PTM setelah mahasiswanya menjalani vaksinasi Yuwana Kurniawan, Bandung TV